Oke, halo halo teman-teman dari Investor Selamat datang di Asa Teknikal dan Barmogi Harian Seperti biasa hari ini hari Nah ini saya bikin konten hari Minggu 2 Juli 2023 setelah long weekend kita ya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Nah ini persiapan juga buat market besok Senin Saya juga ingin mengucapkan selamat iduladah Bagi kemarin teman-teman yang merayakan hari raya iduladah Dan seperti biasa nanti kita akan mengasai YSK Dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham Bisa cari tiga klik link sosial base deskripsi Dan bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham Dan juga saham pribadi untuk saya Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran silahkan sampaikan aja Bisa via DM Instagram maupun komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman Pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu Lalu jangan lupa support terus channel Tentu Saham dengan cara like, komen, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis Tinggal klik-klik aja Itu sangat berarti buat konten kator sisa ini Jangan lupa juga notifikasinya Karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham Dan sampai jumpa tahun seharian Satu bulan minggu Konten spesial Oke Sebelum ke anulis seharian Ini ada pengumuman dulu Dan hari ini adalah hari terakhir Jadi Berhubung sudah Mau ganti bulan Bahkan sudah ganti bulan ya Sekarang sudah 2 Juli Kita akan efektif berjalan besok Nah Bagi teman-teman yang ingin bergabung Grup Telegram cuan-cuan saham Untuk bulan Juli 2023 Teman-teman bisa simak video yang ini Pendaftaran grup Telegram CCS Juli 2023 Nah teman-teman bisa simak infonya Dan kalau misalkan mau mendaftar Tinggal mengisi link Google Form Yang ada di deskripsi Ikuti langkah-langkahnya Dan tinggal submit aja Nah Invitasi Eh sorry Pendaftaran akan ditutup hari ini 2 Juli ini terakhir ya Akan saya buka sampai malam Untuk Pendaftaran hari ini Dan invitasi pun juga akan Saya lakukan malam ini Jadi Bagi teman-teman yang Sudah mendaftar Silahkan ditunggu dulu invitasinya Per hari ini Akan ada invitasi masuk Kita akan efektif berjalan Besok Tanggal 3 Juli 2023 Untuk Grup Bulan Juli Harapannya sih juga market Juli ISG sudah tidak sepi ya Sudah selesai long weekend Sudah normal Saatnya kita kembali Ke transaksi normal Tuh Jadi itu Bagi teman-teman yang bergabung Grup Telegram cuan-cuan saham Untuk bulan Juli 2023 Bisa silahkan buka Youtube cuan-cuan saham Lalu simak video yang pendaftaran Grup Telegram CCS Juli 2023 Teman-teman simak infonya Dan kalau misalkan Mau mendaftar Tinggal mengisi link Google Form Yang ada di deskripsi Seperti itu Terakhir adalah hari ini Hari Minggu 2 Juli ya Dan invitasi pun juga akan Saya kirim Pada hari ini Bagi teman-teman yang merasa Sudah mendaftar Tapi belum dapat Invisasi Silahkan ditunggu Hari ini akan saya Mulai invite Seperti itu Oke Kita langsung masuk ke Transaksi Dimana kemarin Hari terakhir Selasa berarti ya Selasa marketnya Masih sepi ya Cuman 8T Dengan peragakan asing Netbuy 77 miliar Dominan di pasar reguler 174 miliar Sedangkan di pasar nego Ada net sale 96 miliar Kita langsung masuk Ke saham-saham yang dibeli asing dulu Untuk kemarin Selasa Yang pertama ada Bank Mandiri 121M BBRI 97 miliar ICBB 73 miliar BBCA 48 miliar Film 34 miliar BBNI 27 miliar Adaro 27 miliar Bivin 18 miliar Unitektor 12 miliar MTek 5 miliar ESA 5 miliar Arto 3 miliar SSIA 3 miliar Inco 3 miliar Bukalapak 3 miliar Induset 2 miliar BRMS 2 miliar NSSS 2 miliar Derma 2 miliar Denhil 1 miliar Kita langsung masuk ke Samson jualan asing Ada MDKA 32 miliar SMGR 23 miliar Astra 22 miliar ACRA 22 miliar Antam 17 miliar Gotoh 15 miliar Alphamart 14 miliar Gudanggaram 11 miliar Cepin 11 miliar INTP 10 miliar MAPI 10 miliar BRIS 9 miliar INKP 9 miliar Telkom 9 miliar MNCN 8 miliar KLBF 8 miliar Pegas 8 miliar Tower 7 miliar Sido Muncul 6 miliar NCKL 6 miliar INDF 6 miliar JCMR 6 miliar Mayorana 6 miliar CTRA 4 miliar Mitratel 3 miliar Ultra Jaya 2 miliar Unilever 1 miliar Dan Mika 1 miliar Oke Sekarang kita langsung masuk ke Analisa teknikalnya ISG dulu Dimana ini juga masih on track Dengan view terakhir ya Kemayang selasa ISG setelah rebound Dari Senin Sempat menguat Tapi tidak berhasil Breakout Down trend line Nah Sekarang karena belum berhasil Breakout Dari down trend line Masih ada 2 view ya Dimana besok kita Melanjutkan penguatan Untuk uji resist Di area 6720 Itu kalau view bagusnya Tapi kalau view jeleknya Ya kita terbentuk Descending triangle Ya ini jadinya 3 kali Sampai sini Nah Ini 1 Ini 2 Nah ini calon yang mau ketiga Artinya apa? Kalau memang ini jadi Descending triangle Kita bakalan Breakdown Area 6620 Berarti itu Nah patokannya enak Tinggal gunakan 2 titik Tadi aja Kalau misalkan Break Dari 6690 Atau 6700 lah Kalau break 6700 Maka dia bakal Uji resist 6720 Dan kalau break yang 6720 Baru saya rasa Bakalan cakep Market ini Cuman kalau misalkan Dia besok kembali Melemah Uji support 6620 Dan dia jebol Di sana Maka kita akan Kembali ke support Sidewishnya 6567 Nah Satu hal yang perlu Kita perhatikan Beberapa waktu kemarin ya Kita selalu transaksinya Kecil-kecil Itu memang rawan False break Ibarat kayak pergerakan saham Kalau volumenya kecil Juga dia Rawan false break Juga kan Naik volume kecil Turun volume kecil Udah jebol support Naik lagi Dan seterusnya Nah Harapannya sih Saya cuman berada Besok Senin Karena sudah selesai Long weekend ya Market kembali normal Market kembali normal Transaksinya juga Mulai bergairah Dan Ya Sudah Mulai spreadnya Cakep-cakep lagi Seperti itu Untuk sekarang Perhatikan area-area dia aja Dan jangan lupa selalu Batasi resiko Seperti itu Oke Kita akan langsung masuk Ke beberapa saham pilihan Saya pengen mulai Dari yang di Jualin asing dulu aja Saya pengen coba Cek dari Si Akra aja deh 4% MDKA kemarin Sudah kita bahas ya Dan sepertinya Masih on track Jadi Kita biarkan dulu aja Oke Kita bahas Akra Ini tanggal 27 Tanggal 27 Pas Oke Kemarin Kemarin Selasa Kemarin Selasa Akra turun 4,7% Kandelnya Cukup kuat Volumenya pun Juga besar Dan ini Masih on track Dengan view Terakhir ya Dimana kok teman-teman yang ikuti Cuan-cuan saham Kita pernah bahas Akra Ketika disini nih Tanggal 6 6 Juni ya 6 Juni atau 7 Juni Saya lupa Konten pada saat itu Saya bilang Dia ada reversal Cup and handle Targetnya adalah area pullback 1510 Sampai 1575 Dan kemarin dia Beberapa waktu Reject di area tersebut 1 kali 2 kali 3 kali Dan akhirnya Dia melemah Ini masih sangat on track Untuk si Akra ini Dan tinggal masih Update-an view aja Seperti itu Nah Untuk sekarang Sisi bagusnya Akra berhenti di area support 1.400 Sampai 1.380 Ini kan ada support Dari si Akra Sebenarnya Setelah tidak jebul area tersebut Masih ada view bagus Siapa tau dia mau Resistance become support Lalu naik lagi Itu bakalan cakep Tapi kalau misalkan Besok Akra melanjutkan Pelemahan Jebul area 1385 Maka Next supportnya Ada di sekitar 1.350 Seperti itu Kalau 1.350 Nya jebul Supportnya 1.280 Dan kalau misalkan 1.280 Nya jebul Baru saya rasa Akra bakalan valid Reversal Seperti itu Karena yang sebelumnya Di uptrend Dia stop Masih ada higher hike Tapi udah divergen Ini harusnya Harga ke atas Indikator ke bawah Dan dia Mulai memiliki Lower hike Dan juga lower low Kalau jebul 1.280 Seperti itu Jadi memang ya Yang penting sama Selalu batasi resiko aja Gunakan area-area tadi Untuk sekarang Kalau dilihat dari volume Dan candle Ini agak kurang enak Memang Cuman ya Biarkan market Yang mengkonfirmasi Nah Presectionnya jelek Transaksinya pun auto jelek Kemarin selasa Distribusinya Distribusinya masif ya Small normal Big normal Lengkap Dari broker-broker ini Jadi ya Kurang oke Untuk Akra sekarang Amanya wait and see dulu Ketika dia ada bottom Seperti itu Dan yang penting sama Selalu batasi resiko Seremnya ini pullback doang Untuk turun lebih dalam Untuk Akra Saya lanjutkan Saya pengen update view-nya Gotoh Lama gak kita bahas ya Si Gotoh ini Malah juga sudah Saya harap-harapkan Kemarin ketika Tekno Mau bagus Gotoh yang angkat Tapi ternyata malah lain Oke Terakhir kita bahas Gotoh Adalah ketika kemarin Dia Habis rebalancing Bottom disini ya Ini Kita bahas Gotoh 8 7-8 Juni lah Kontennya Dan saya bilang Ini dia sedang Direzis 1.30 ini Kalau memang berhasil Break ya 1.30 sampai 1.32 itu Cakep banget Karena dia Punya higher hike Pada structure yang Lebih besar Tapi berhubung Dia masih gagal break Maka ada potensi Retracement terlebih Dahulu Berarti itu Nah Sekarang tinggal Pertanyaannya Retracementnya Sampai mana Kalau kemarin kita punya Setup Inverted and Shoulder Shoulder kiri Head Shoulder kanan Maka ketika tertahan Di 114 Itu bagus Gotoh Tapi kalau kita lihat Sekarang dia udah jebol 114 Maka Gotoh Sudah punya Lower low lagi High Low Lower High Lower low Berarti itu Dan support saat ini Dari Gotoh Ini adalah disini Sekitar area 105 Sampai 103 Nah Area tersebut Yang bisa diperhatikan Sebagai support Dari Gotoh Kalau misalkan jebol Gimana mas Ya naik supportnya Berarti disini 100 sampai 99 Baru setelah itu Di area 89 Seperti itu Tapi kalau misalkan Dia besok ada rebound Di area 103 105 Saya rasa masih ada Dapat untuk setup Yang bagus Seperti itu Cuma untuk sekarang Ya perhatikan dulu Area-area tadi Yang saya sebutkan Memang agak susah Untuk Gotoh ini Kenapa? Karena dia By bigger structure Dia saham downtrend Lower high Lower low Bigger structure-nya Smaller view-nya Dia juga masih side-biss Same high Same low Same high Nah Tuh Memang kalau tidak Trading di saham uptrend Harus cepat-cepat TS-nya harus cepat Bisa hold lama-lama Apalagi kalau belum ada Konfirmasi Kecuali saham uptrend Itu Higher low Beli Higher high Jual Dan seterusnya Tapi kalau misalkan Saham masih side-biss Ya harus berlakukan Dia untuk tech talk Seperti itu Ya perhatikan support-support Tadi saja Untuk support terdekat Di 103 105 Lalu nextnya 100 Sampai 99 Baru setelah itu Di area 92 Sampai 89 Dan terakhir Di all time low Di 81 Sedangkan to resist Dia bakal cakep Kalau sudah break Yang 130 Kita lihat dalamnya Terjadi distribusi Kemarin Hari apa Hari Selasa Setelah akumulasi Yang cukup konsisten Kalau kita lihat Memang distribusinya Belum signifikan Tapi mulai ada yang TP-TP juga Ya ikuti Presection aja sih Kok menurut saya Untuk Gotoh ini Dan yang penting sama Selalu batasi resiko Untuk Gotoh Saya lanjutkan Kita cari yang ada Spread lagi Biar menarik JSMR sudah kita bahas Ya itu masih on track juga OLTJ Ini kurang liquid deh Saya pengen bahas kok Gak apa deh Kita ikut-ikutan bahas deh Ini karena baru lame Ultra Jaya ini Dibahas di mana-mana Saya kasih ikut view juga Oke Ultra Jaya kemarin Selasa naik Dia naik 4% Candlenya bagus Volumenya sangat bagus Besar dan membesar Ini indikasi pergerakan Yang cakep Ditambah bagi dividend juga Dengan yield Tidak terlalu besar Jadi untuk Masalah dividend trap Sepertinya aman ya Karena yieldnya Cuman berapa ini Bahkan udah Udah X date-nya Senin Bukan di Selasa Jadi so far Sangat cukup Ultra Jaya ini Sebelum kita bahas view kecil Kita bahas view besar dulu aja Dimana sebelumnya Ultra Jaya ini Cenderung saham side wish Kalau teman-teman perhatikan Disini ya Sekitar 1530 Sampai 1350 Terbentuk sebuah bis Ketika kemarin Ultra Jaya Koreksi Dari puncaknya 2030 Sampai bottom Di 1330 Disana dia terlihat Konsolidasi Side wish Same high Same low Dan kalau kita perhatikan Tidak terlihat Adanya akumulasi Kalau misalkan Kita menggunakan Indikator dari stock bid Tapi kalau kita cek Kita zoom in ya Memang ada akumulasi sebenarnya Ketika side wish kemarin Disini Bulan-bulan ini kan dia Side wish nya Sekitar bulan Desember Sampai Maret Ini kan Desember Oh bukan Ini Desember nya Dari mana nih Dari sini ya Akumulasinya berarti Dari sini Dari sekitar sini Desember Sampai Maret Ketika nge-base Ada akumulasi lah Walaupun tidak full Dari awal Indikasi yang bagus Dan ketika kemarin Dia break out 1530 Memang itu sudah Kode untuk jalan Nih Dia break out Volumenya gede banget Ini yang disebut dengan Valid break out ya Break out Volumenya besar dan membesar Lalu ketika retest Sudah reject Volumenya pun kecil Dan setelah itu apa Setelah side wish Terbitlah bulis Dia naik sampai 1955 Dan sekarang kira-kira Bisa naik sampai mana mas Nah Untuk saat ini ultra jaya Kalau kita mau cari target Keatasnya kita Pakai view besar dulu Dimana ultra jaya ini Sebenarnya juga masih Saham uptrend Jadi gak ada masalah Sama sekali sebenarnya Dengan pergerakannya Memang Yang namanya saham uptrend Bisa gerak kayak gitu Seperti itu Tapi kalau misalkan Kita lihat pada Spesifik view kecil Kita untuk cari target All time hike Kira-kira bisa sampai mana Ya kita bisa balik aja Kita pakai Fibonacci Kita tarik dari All time hike nya Sampai kemarin ketika retrestment Dan ini adalah beberapa Target dari ultra jaya Kalau misalkan Besok dia berhasil Break all time hike Break out 2020 Saya rasa target terdekatnya Itu adalah disini Area 2370 Sampai 2610 Berarti itu Sedangkan support terdekat Saya rasa masih Masih disini Sekitar 1750 Nah untuk sekarang Ultra jaya baru mau uji resist Jadi sebenarnya Belum bagus untuk Kejar atas Kecuali teman-teman Sudah punya barang Tinggal jaga TS Itu gak masalah Tapi kalau belum punya barang Amannya sih Tunggu konsol dulu Misalkan dia bikin Continuation lagi Dan seterusnya Itu baru bisa digunakan Untuk entry Tapi selama belum terbentuk Konsol tersebut Lebih baik WTNC dulu Dan jangan FOMO Kalau dilihat dari volume Jelas cakep banget Cuman memang belum ada Konfirmasi kalau dia Break all time hike Kita lihat filmnya Kemain transaksinya Terjadi distribusi Tapi perceptionnya bagus Dan ini memang Sudah bukan di fase aku Maupun dis Beda sama ketika Sideways kemarin Dan ya yang penting sama Selalu batas resip aja Untuk ultra jaya Saya lanjutkan Kita masuk ke yang Dibeli asing Kita cari yang ada spreadnya Film udah all time hike lagi ya Saya belum pengen bahas Bivin tuh juga masih on track Esa Coba kita bahas deh Kemain Sempat kita bahas juga Tapi Setup inverter Set and shoulder Agak offside Oke Kemarin selasa Esa berhasil naik 5,45% Candlenya Cukup bagus Dan volumenya Tapi masih kecil Terakhir kita bahas Esa Ketika kemarin Dia Break out disini Tanggal berapa nih 5 Juni Kita bahas Esa Saya bilang targetnya adalah 6,45% Kenapa 6,45% Karena ada falling wedge Dan targetnya adalah Dimana wedge dimulai Setelah menyentuh 6,45% Dia koreksi Turun sampai 5,65% Naik lagi 600% Dan sangat disayangkan Dia jebol Kalau kita lihat ya Ini memang ada potensi Bentuknya head and shoulder Shoulder kiri Head, shoulder kanan Dan sudah breakdown Cuman ini memang Breakdownnya Volumenya kecil banget Jadi itulah yang Sering disebut dengan Rawan Valsbrick Sebenernya kalau misalkan Dia kemain gak jebol Dari 5,90% Ada setup bagus Dimana dia berpotensi Bikin inverted head and shoulder Shoulder kiri Head, shoulder kanan Cuman kemain memang Dia pakai breakdown dulu Seperti itu Nah untuk sekarang Kalau misalkan mau toleransi Kita asumsikan kemain breakdown Adalah false break Maka kita bisa gunakan Toleransi di area 550 Selama gak jebol 550 Si Esa ini masih oke Tapi kalau misalkan masih jebol Bisa gunakan buat Trailing stop Karena dia juga sudah terbentuk Head and shoulder nya Untuk pergerakan besar Dia masih downtrend Karena punya lower high Lower low Jadi untuk naiknya Cari trading pendek dulu aja Seperti itu Sedangkan untuk support Sekarang saya rasa Masih di area 565 Sampai 550 Dan batasi resiko Ketika dia jebol Area 550 Berarti itu Untuk target Resist pertama 605 Resist kedua 650 Kalau udah break yang 650 Baru saya rasa Ada potensi bahkan Untuk menutup semua gap Kita lihat transaksinya Kemarin selasa Bagus ya Terjadi akumulasi Walaupun tidak terlalu konsisten Sama ikuti price action Dan jangan lupa Lalu batasi resiko Tuntuh Esa Saya lanjutkan Saya pengen coba Cek Kita masuk ke yang merah-merah PTBA Apa namanya ARB nya ngalahin Dividend yield nya Trap nya jadi rugi Sepertinya Kurang ada yang menarik Yang merah-merah Saya pengen Coba lihat Yang hijau-hijau Film Udah Esa Udah Cleo Kita bahas Cleo aja deh Ini juga Kalau seingat saya Price action nya terakhir Saya bahas cakep Salah satu menu juga Di grup cuan-cuan saham Oleh Tim dari CCS Nah Kita bahas Cleo Dimana kemarin Selasa Cleo naik Dia naik 5,22% Candle nya sih cukup menarik Dan volumenya juga cukup bagus Ada penguatan Dari volumenya si Cleo Terakhir dia bottom Di area 440 Sempat side twist Dan membentuk ascending triangle Disini Ya Satu Dua Tiga Break out Volumenya tidak Belum terlalu besar Dan naik sampai area pullback Disana dia reject Satu kali Turun sampai 549 Sampai 500 Tapi tidak jebol support Tidak ada breakdown structure Dan kembali rebound Dan terakhir membentuk cup and handle Cup and handle Seperti itu Sebenarnya untuk sekarang ya Ini simpelnya Tinggal kita perhatikan aja 630 Kalau Cleo break yang 630 Saya rasa bakal cakep banget Karena selain dia higher High pada structure yang lebih besar Dia punya cup and handle Pada structure yang lebih besar Dia juga break out Dari area pullbacknya Seperti itu Nah Kalau misalkan dia break 630 Targetnya kemana mas Yang jelas 685 dulu Sesuai dengan Fibonacci nya Lalu 775 Kalau break yang 775 Baru targetnya 960 Sampai 1095 Seperti itu Nah Untuk support masih di area neckline Itu sekitar 580 Sampai 575 Jadi jangan FOMO Karena dia baru mau uji resist Seperti itu Lebih ke arah yang punya barang aja Kalau punya barang masih bagus Momentumnya Tinggal jaga TS Dan ya Jaga profitnya Tapi kalau belum punya barang Entry ketika nanti ada dia pelemahan Seperti itu Untuk bigger view juga Walaupun sebetulnya Cleo ini terlihat sedang Ya dia punya structure uptrend Tapi sempat sideways cukup lama ya Dan ini sedang berusaha keluar Dari sideways nya sebenarnya Bakal cakep banget Kalau break yang 775 Cuma untuk sekarang Targetnya adalah breakout 630 dulu Kalau break yang 630 Saya rasa Cleo hold keras Karena dia punya higher height Pada structure yang lebih besar Juga breakout dari area pullback nya Untuk support gunakan tadi Area sekitar 580 Sampai 575 Sebagai support 1 Lalu support 2 nya 545 Sampai area 535 Kita lihat dalamnya Ini akumulasinya juga menarik Ketika kemain sideways di bawah Ketika breakout Maupun sampai saat ini Kalau kita lihat Dia cukup relevan sama EMA 50 Bisa gunakan area tersebut Sebagai trailing stop Untuk saat ini Seperti itu Jadi yang penting sama Selalu batasi resipu aja Oke Ini untuk konten kemarin selasa Untuk konten hari ini juga Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Dan kulangnya dari saya Jangan lupa support terus Terima kasih telah menonton Dengan salam Dengan salam Dan salam Dan salam Dan salam Dan salam Dan salam Terima kasih telah menonton